Karena produsen minyak sawit PT. Sinarmas Agro Resources dan Teknologi TBK akan menerbitkan obligasi dengan nilai 2,5 triliun rupiah. Obligasi ini menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan 3 smart dengan target penghimpunan dana sebesar 5 triliun rupiah. Produsen minyak sawit mentah alias CPO PT. Sinarmas Agro Resources and Teknologi TBK akan berilis obligasi senilai 2,5 triliun rupiah. Obligasi berkelanjutan 3 smart tahap 2 tahun 2021 itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan 3 smart dengan target penghimpunan dana sebesar 5 triliun rupiah. Sebelumnya, Sinarmas Agro telah menerbitkan obligasi tahap pertama pada 2020 lalu senilai 1,5 triliun rupiah. Dalam penerbitan kali ini, Sinarmas Agro memecah obligasinya ke dalam 3 seri. Obligasi seri A memiliki jumlah pokok sebesar 477 miliar rupiah. Obligasi dengan tenor 370 hari ini menawarkan bunga sebesar 6 persen per tahun. Masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 13 hingga 14 Oktober 2021, tanggal penjatahan 15 Oktober 2021, pegembalian uang pemesanan pada 19 Oktober 2021, lalu tanggal distribusi aplikasi secara elektronik, tanggal emisi pada 19 Oktober 2021. Sebagai penjamin pelaksana emisi, Sinarmas Agro mempercayakan BCA Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, dan Sukor Sekuritas, dengan Bank Mega bertindak sebagai wali amanat. Untuk diketahui, obligasi berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat A+, dari PT Pemberingkang Efek Indonesia atau PEPFINDO. Sesuai dengan rencana, dana hasil penerbitan obligasi perusahaan sebanyak 95 persen akan digunakan untuk membiayai investasi perseroan dalam SIP. Sebanyak 542,85 saham atau sebesar 47,5 persen dengan nilai keseluruhan sebesar 2,36 triliun rupiah. Sisanya sekitar 5 persen akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.